Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar Tetapkan status waspada kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar Hal ini menyusul musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan Selatan Meskipun hingga hari ini hotspot atau titik api di lahan gambut belum ada yang terdeteksi Namun pemerintah daerah setempat mengantisipasi lebih dini dengan mengeluarkan himbawan waspada karhutlah bagi masyarakat Mengingat hotspot yang setiap tahunnya timbul di wilayah Kabupaten Banjar saat musim kemarau ada ratusan titik Kepala BPBD Banjar Irwan Kumar mengatakan di Kabupaten Banjar ada salah satu wilayah yang menjadi fokus pihaknya Karena sangat berpotensi terjadi kebakaran lahan yakni kecamatan gambut Sebab di wilayah ini lahan gambutnya tergolong cukup dalam Lahan gambut yang sementara memang di daerah gambut ya Gambut yang memang tradisi yang lahan gambutnya cukup dalam Yang perlu penanganan sangat serius di sana Yang sering timbul tempat itu memang pertama di lahan gambut Yang kedua tadi dikatakan oleh Bapak Upati bahwa artinya para petani sebentar lagi akan panen Palingnya diperhatikan akhir Agustus mereka sudah panen semua Nah kita dikhawatirkan disitu jangan sampai para petani melakukan pembakaran jerami Karhutlah di lahan gambut sendiri merupakan bencana tahunan di Kalsel termasuk di Kabupaten Banjar Yang mana pada tahun 2018 lalu membakar seluas 720 hektare dengan hotspot sekitar 580 titik Dari Kabupaten Banjar, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!